Buat teman-teman di sini yang ingin menghasilkan uang dari TikTok, tapi teman-teman kebingungan, mas saya harus pengen konten seperti apa? Apakah konten seperti ini dapat menghasilkan uang? Apakah akut saya dapat menghasilkan uang? Di video kali ini saya akan bahas gimana sih strategi menghasilkan uang di TikTok. Jadi sebelum kita masuk ke videonya, kembali lagi bersama saya Sean Dres dari Upgrade into IT, Media Belajar Digital Marketing, Digital Logi, dan Digital Automation untuk tingkatkan ongset bisnismu. Di video kali ini, teman-teman, kita akan membahas pertanyaan yang sering banget ditanyakan di kolom komen. Kita nggak munculin di sini karena ada beberapa dan banyak, teman-teman. Next kita akan munculin. Tapi di video ini saya akan lebih bahas ke mindset, teman-teman. Ke strateginya karena teknikal kita udah sering bahas. Jadi saya akan coba bahas mindsetnya secara jantar dulu agar nanti teman-teman dapat bayangan, oh, kayaknya saya bisa seperti ini. Oh, kayaknya akut saya bisa seperti ini. Ya, jadi langsung masuk aja ke layan laptop saya, teman-teman. Ya, ini saya gambarkan di sini, ya. Agar teman-teman dapat gambaran. Bentar, saya coba usahin lagi dikit. Oke, kalau nggak rapi, teman-teman, maafkan ya. Jadi, untuk menghasilkan luar di tiktok, teman-teman, saya bagi jadi dua. Dua kondisi. Teman-teman di sini bangun brand, atau teman-teman nggak bangun brand. Karena ada juga pemain atau orang-orang yang nang di tiktok itu dengan sengaja nggak bangun brand. Nggak bangun brand itu maksudnya apa? Maksudnya, ya, nggak main lu jangka panjang. Jadi, ya, istilah kerennya sih hit and run. Jadi, habis bangun akun, terus tinggal, nggak main jangka panjang, ya. Sementara kalau untuk bangun brand, itu ada dua pilihan. Teman-teman bangun personal brand, atau business brand. Ya, saya akan coba bangun satu. Coba kita bahas dulu dari bangun brand-nya. Kalau misalkan, teman-teman di sini aktif di tiktok untuk membangun sebuah brand, entah itu personal brand, atau business brand. Ada dua hal, atau ada dua cara agar teman-teman bisa mengasihkan coba. Ya. Nah, serius. Oke. Personal brand sama business brand beratanya apa, Mas? Bedanya adalah kalau personal brand itu kamu yang muncul di depan layar. Ya. Sementara business brand itu orang lain bisa muncul selain kamu. Contohnya kayak akun upgraded sama akun saya yang personal. Ya, jadi kalau saya yang personal, Soa Andreas, karena saya ada mau personal brand juga, sebagai copywriter, ya, karena saya fokus dalam copywriting, maka saya di sini bisa juga menghasilkan uang. Selain dari upgraded itu. Ya. Sementara kalau upgraded, yang akun channel ini, atau yang akun di software lain, itu nggak hanya saya aja yang nisi, teman-teman. Tapi banyak orang yang bisa nisi. Ya. Jadi, ya, sebenarnya plus minus, ya. Teman-teman mau bangun personal brand atau nggak, itu bebas, ya. Karena ada orang yang mereka itu, aduh, Mas, saya tuh nggak pengen muncul lah di depan layar. Yaudah, biarin orang lain aja, atau biarin nama brand aja yang muncul. Ada yang seperti itu. Sementara ada yang berpikir bahwa, Mas, kalau misalkan saya bangun business brand, itu kan naiknya nggak secepat personal brand. Jadi, yaudah, saya bangun personal brand dulu, baru nanti bangun business brand. Ada yang seperti itu. Jadi, itu sebenarnya opsional, preferensi aja, teman-teman mau yang mana. Karena, ya, personal brand itu memang bisa membantu, teman-teman, untuk nge-boost business brand, ya. Karena misalkan personal brand ini, teman-teman udah ada brand gitu kan, personal brand, teman-teman udah dikenal. Ya, misalkan kayak Shaw Andreas, misalkan Shaw Andreas udah dikenal. Nah, nantinya, kalau misalkan Shaw Andreas punya brand lain, misalkan kayak mau bangun, ini, misalkan bangun media lain, itu gampang. Dari akum personal brand, traffic personal brand, itu diarahkan ke business brand. Ya, itu ya plus minus, ya. Sementara kalau business brand itu biasanya agak lama naiknya. Karena kan orang lebih suka ada orang, makanya ada yang namanya BA, atau Brand Ambassador, untuk jadi salah satu icon dari business brand itu sendiri. nah, jadi bebas teman-teman mau main yang mana? Mau main personal brand atau business brand? Kalau teman-teman di sini sebagai content creator yang aktif menunjukkan muka teman-teman dan akunnya itu akan personal, ya ada banyak, beberapa hal, atau beberapa cara untuk menghasilkan uang. Yang pertama, jelas, dari endorse. Ya, jadi ini sebenarnya kembali lagi ke business model teman-teman kayak gimana ya. Tapi kalau personal brand, itu ada beberapa cara untuk menghasilkan endorse. Untuk menghasilkan uang, seperti teman-teman terima endorse-an. Yang kedua, dari affiliate. Affiliate TikTok Shop sekarang waktu video dibuat, belum ada lagi. Jadi affiliate, mungkin affiliate bisa dari affiliate e-commerce ya, Shopee mungkin, atau affiliate produk digital, yang mana kamu mengarahkan mereka untuk klik link bio. Atau, kamu bisa menjual produk atau jasa kamu sendiri. Jadi kemana ada yang nanya nih, Mas, kalau misalkan akun saya tentang menjahit, menjahit kira-kira menghasilkan uangnya kayak gimana ya? Nah, tergantung, misalkan teman-teman, teman-teman menghasilkan misalkan dari, kamu buka jasa menjahit mungkin. Atau ngajarin orang, bikin kursus menjahit. Atau misalkan, kamu jual mesin-mesin jahitnya. Kan ada banyak cara, menumaskan uang. Tergantung permintaan dari followers kamu. Atau, teman-teman kalau misalkan nge-live gitu kan. Nge-live ini juga sering dipakai ya. Gift dari TikTok nge-live ya. Jadi ada yang nge-live gitu kan. Saya belakangan ini, ada nge-live NPC ya. Yang kalau di-gift apa, dia bisa, apa, bisa react. Atau interaksinya sesuai dengan gifnya. Atau, kamu kenyang. Itu sebenarnya tuanya. Atau juga ada yang nge-gift, dia itu makan makanan mentah. Itu juga saya lihat. Dia lebih seperti. Ya. Atau bisa juga bikin agency. Ya. Karena saya lihat, banyak content creator yang entertain. Content creator yang entertain sebenarnya. Tapi karenanya ada permintaan, dia bikin agency juga. Itu bisa ya. Jadi dari personal brand, dia bisa bikin business brand lagi agency. Ya. Sementara kalau business brand, itu nge-hasilinnya, ya paling cuma jualan produk atau jasa peta sendiri. Ataupun kalau sama sekali, kayak promote gitu. Itu mungkin juga bisa ya. Sama gift itu. Ya. Jadi ini dua cara untuk nge-hasilin uang. Kalau misalkan personal brand, sama business brand. Sementara kalau nge-hasilin brand, ya dalam arti teman-teman nggak bangun untuk jangka panjang. Ya, caranya cuma beberapa ini sih. Affiliate. Affiliate kita nge-bahas dulu. Karena waktu video ini dibuat, TikTok shop belum ada lagi ya. Terus jual beli akun paling, ini paling mentok sih. Kalau paling mentok itu paling maksimal. Ya dalam arti, yaudah harapan terakhir jual beli akun aja. Atau dari gift video di TikTok, atau paid room. Ya. Jadi ini beberapa cara teman-teman bisa ngasihin uang. Nah. Kalau teman-teman tanya, yang paling bagus yang mana, Mas? Nggak ada. Jadi tergantung teman-teman itu mau kayak gimana. Business modelnya ya. Ini saya kembalikan lagi ke teman-teman. Kalau misalkan performa brand, ya banyak cara untuk ngasih uang dibandingkan bisnis brand. Ya. Kalau nggak bangun brand, ya paling cara ngasih uangnya cuma ini. Jadi, ya ini beberapa cara yang teman-teman bisa carapkan. Untuk caranya, per detailnya gimana? Teman-teman bisa tonton video-video kita yang lain. Karena di video-video kita lain, yang mana kita banyak bahas teknis. Ya. Sementara di video ini, saya lebih banyak bahasnya ke strategic atau mindset-nya. Jadi, kalau misalkan mindset-nya teman-teman udah dapet, strategic-nya teman-teman udah dapet, nanti teknisnya teman-teman bisa menonton video-video yang lain dan teman-teman bisa menolakkan. Ya. Dan mungkin teman-teman itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu. Kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini, silakan subscribe teman-teman. Plus aktifkan loncengnya agar kamu selalu dapatkan informasi terbaru seputar digital marketing, digital energy, dan digital automation untuk tingkatkan offset business. Itu aja di video ini. Sampai jumpa di video yang lain.